Warga desa Cikampek Selatan, kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan tas hitam yang berisi barang di Dugabong di sebuah warung tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Lokasi pun dipasang polis lain oleh petugas kepolisian dan dengan dibantu TMI, polisi berjaga sampai tim Gaganapolda Jabar datang. Temuan barang di Dugabong tersebut pertama kali ditemukan anak pemilik warung saat akan membuka gerai warungnya pada pagi hari. Ia mengaku tidak berani memeriksa benda dalam tas tersebut karena dari luar terlihat ada kabel. Ia pun kaget dan langsung melapor ke orang tuanya dan kemudian melapor ke pihak kepolisian setempat. Saya masuk, simpen barang di kursi. Ternyata di pinggir kursi itu ada barang, barang itu yang diduga bom. Orang tua saya lapor ke keparat desa. Tim unit Gaganapolda Jabar pun melakukan pengecekan pemeriksaan terhadap tas berisi diduga bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepolis Karawang AKBP Arief Rahman mengatakan benda tersebut bukanlah bom. Bukan pengamanan dan Alhamdulillah hasil pemeriksaan dari teman-teman jibom berimok. Ternyata benda ini bukan... dari teman-teman jibom berimok. Ternyata benda ini bukanlah bom tersebut.